Menanggapi pemeriksaan Perdana Pimpinan Pompos Al-Zaitun Panji Gumilang, Kepala Staff Kepresidenan Jenderal Purna Wirawan Muldoko menegaskan bahwa tidak ada warga negara yang kebal terhadap hukum. Muldoko juga mengungkap sudah mengetahui siapa yang menyebutnya sebagai backing Pondok Pesantren Al-Zaitun. Tujuannya apa? Saya sudah tahu. Ya periksa saja kenapa? Supaya warga negara tidak ada kekebalan, siapa saja periksa saja. Saya selalu tegaskan. Saya sudah berbicara dengan Pak Pajik Gumilang, eh lu macam-macam, gue orang pertama ya kan? Beresir. Jadi, saya mulai pangdam itu sudah datang ke Aja itu. Untuk melihat secara pasti apa yang dilakukan di sana. Begitu ada penyimpangan, saya orang pertama yang bertindak. Jangan mantan panglima dibilangnya backing, emang gue pre? Mana Pak? Enggak benar. Saya juga bisa marah. Saya bisa marah. Gitu. Enggak lah. Nanti aku komunikasi dengan Pak Pajik Gumilang dibilang intervensi. Biar saja berjalan. Prinsip sebagai warga negara salah tidak. Tetapi jangan karena persepsi yang berkembang mengadili seseorang. Itu yang saya ingin tekankan. Di sana itu ada puluhan ribu mahasiswa, ada pesantren, ada santri. Jangan dia bimbang gak kergeruan gara-gara persepsi yang berkembang seperti ini. Kalau mana kesalahan? Ambil langkah-langkah. Apakah itu persuasif, bersifat mendidik, apakah itu low investment. Kita semua punya instrumennya. Kenapa kita mesti berspekulasi?